Ini adalah kelompok simbol atau lambang yang disusun sehingga mengandung arti bagi banyak orang Jadi yang perlu diingat disini ada simbol Simbol ini ada banyak, makanya ini ada yang istilahnya adalah kelompok simbol atau lambang Yang semuanya ini adalah disusun sehingga mengandung arti bagi banyak orang Yang mengartikan siapa ya komunikannya Contoh dari kode pesan ini apa ya? Adalah bahasa Jadi di dalam bahasa ini kita ada yang namanya kode-kode Misalnya kode-kodenya ini apa? Ada bunyi, ada huruf, ada kata, ada kalimat dan sebagainya Kalau yang dulu bahasa indonesianya bagus pasti tahu ya ini ya jenis-jenisnya Ada beberapa unsurnya adalah seperti ini Nah kemudian yang lambang bahasa ini berupa lambang verbal dan juga non-verbal Ada yang tahu nggak bedanya verbal dan non-verbal? Ya lambang banget ya sesuai kartanya Kalau verbal ini berupa kata-kata, berupa ucapan dan tulisan Jadi seperti saya ngomong, ini merupakan lambang verbal Atau bisa juga berupa tulisan Yaitu yang seperti ini Chat terakhir dari Mas Rian Saya bikin teh dulu Ini merupakan lambang verbal juga Kemudian kalau lambang non-verbal ini apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau non-verbal ini ya berarti yang nggak termasuk dalam ucapan maupun dalam tulisan Berarti apa dong? Misalnya isyarat Jadi misalnya nih saya ada di sini Kemudian ada mahasiswa yang diseberang saya 50 meter jauhnya Masih kelihatan sih meskipun 50 meter gitu Nah akhirnya supaya mahasiswa saya tahu Saya melambai Melambai, hai aku di sini loh gitu Maksudnya gitu kan Kalau saya ngomong mungkin lawan bicara saya nggak bakal kedengaran Tapi makanya saya melambai Nah isyarat lambayan tangan saya ini adalah pesan non-verbal Adalah lambang non-verbal gitu Betul sekali gerak tubuh Gerak tubuh itu adalah isyarat Nah tapi perlu dihati-hati juga teman-teman Jadi yang namanya lambang verbal dan non-verbal ini nggak cuma kita sampaikan berdasarkan pengalaman kita saja Tapi harus dilihat juga bagaimana audiens kita gitu Gimana audiens kita Karena ini katanya Bapak George A. Gordon Ada yang namanya kondisi isomorphic Isomorphic ini maksudnya adalah proses penyandian atau pengkodan yang sama antara komunikan dan komunikator Maksudnya ini komunikannya ngerti gitu lah gambangannya Misalnya saya ngomong A Terus si audiensnya juga mengerti apa yang saya omongkan Oh itu A gitu Nah kondisi itulah yang namanya isomorphic gitu Nah makanya Kita harus memperhatikan lawan bicara kita juga Nggak harus memperhatikan kita saja Contohnya nih ya Kalau misalnya kita ngomong Kita ngobrol sama Apa ini namanya Sama orang-orang luar negeri gitu misalnya Contohnya gini Saya ngomongin lambang non-verbal nih Kalau kita apa ini namanya menggeleng Menggeleng ini tandanya apa sih Kalau dalam Kalau menurut persepsinya orang Indonesia Menggeleng biasanya enggak kan Kamu udah makan Menggeleng Berarti artinya enggak Belum gitu kan Tapi Ya bisa juga enggak mau Kamu ini enggak Mau roti enggak Menggeleng Berarti itu maksudnya enggak Yaudah jangan di pesan Jangan di apa ini namanya Jangan dipaksa-paksa lagi gitu Nah tapi Kalau menurut orang India Ternyata gelengan itu Adalah sebaliknya Yaitu iya Jadi Jangan salah mengartikan Atau jangan salah memberikan isyarat Kalau misalnya kita lagi ngomong Sama orang India Orang India gitu Ya kalau diingat-ingat Kalau geleng itu berarti iya Kalau Kalau manggut itu berarti enggak Malah kebalikannya gitu Nah begitu juga halnya Kepada Begitu juga halnya Di contoh Atau ilustrasi Yang di halaman 5.4 Sama 5.5 Ini ceritanya Ada orang Malaysia Yang namanya Datuk Hamzah Itu dia buka Perusahaan Ada Bukan buka sih Dia itu supervisor Di perusahaan tekstil Di Bandung Nah Meskipun dia orang Malaysia Dia tetap jadi supervisor Karena dipikir Oh ya perkataannya dia juga Bakal dimengerti oleh Beberapa Oleh karyawan-karyawannya Dan karyawannya pun juga Mengerti apa yang dikatakan oleh Datuk Hamzah ini Karena kan kita serumpun Jadi beberapa bahasanya Beberapa kata-katanya Kita mengerti gitu Nah Akhirnya itu Berjalan terus Apa ini namanya Proses Kerja itu tadi Datuk Hamzah memberikan tugas Kepada Anak buahnya Dan biasanya Tugasnya itu adalah Tugas yang Seperti Diberikan oleh Roro Jonggrang Kalau saya gak salah Kalau Roro Jonggrang itu kan Mintanya Sa'dek-sa'd Maksudnya Minta ini harus dituruti Dan itu pun Tugasnya itu banyak sekali Nah biasanya Dalam cerita ini Datuk Hamzah itu Suka ngasih tugas yang seperti itu Nah suatu hari Pekerjanya ini Kelihatan capek sekali Terus Datuk Hamzahnya itu Cerita Eh bukan cerita Ngasih tau Yaudah para karyawan Kalau Sekarang Saudara-saudara Kita Kita hentikan dulu Pekerjaan itu Dan selama satu jam ini Silahkan saudara-saudara Beristirahat Dan Berpusing-pusing dulu Sesukanya Gitu Itu katanya Datuk Hamzah Ketika melihat Karyawan-karyawannya Itu lagi capek Gitu Nah Si Apa ini Karyawannya Senang dong Wah Kita disuruh Apa ini Istirahat nih Istirahat dulu Selama satu jam Makanya mereka Keluar Keluar dari Dari pabrik tekstil itu Terus mereka Ngobrol-ngobrol Gitu Nah Selagi ngobrol-ngobrol Mereka ingat Kata-katanya Datuk Hamzah itu tadi Waduh iya Itu tadi kan Datuk Hamzah Menyuruh kita Buat berpusing-pusing Gimana nih Teman-teman Yaudah Kalau gitu Kita ke warung Warung minuman Sebelah aja Ternyata Oleh karyawan-karyawannya Datuk Hamzah tadi Kata berpusing-pusing itu Di persepsi sebagai Mabok-mabokan Kalau mabok kan Pusing kan Akhirnya Muncul bintang-bintang Gitu Akhirnya minum deh Mereka Minuman-minuman keras Gitu Minum alkohol Sampai akhirnya Mereka mabok beneran Nah Satu jam kemudian Datuk Hamzahnya Bingung Wah Gimana ini karyawanku Akhirnya Dia nyari-nyari Di dalam Pabrik Gak ada Akhirnya dia keluar Dan menemui Karyawan-karyawannya Di dalam Warung itu tadi Tahu dalam keadaan Teler Datuk Hamzahnya Marah-marah Kalian Saudara-saudara Kenapa Kok Apa ini Mabok-mabokan Kayak gini Terus dijelasin Oleh karyawan Yang masih Meskipun Mabok Tapi masih Bisa ngomong Dia ngomong Tadi kan disuruh Berpusing-pusing Berpusing-pusing Berarti Mabok-mabokan Berarti Ada Mispersepsi Antara Datuk Hamzah Sama karyawannya Yang Datuk Hamzah ini Memaksudkan Bahwa Berpusing-pusing Itu adalah Berjalan-jalan Tapi Oleh karyawan-karyawannya Berpusing-pusing Itu Diartikan Sebagai Bermabok-mabokan Jadi Untuk Berkomunikasi Ini Perlu ditekankan Miskomunikasi Jadi Perlu ditekankan Sekali lagi Bahwa Disesuaikan Dengan audiensnya Kalau bisa Juga Beberapa Kata Dari Bahasa Asing Itu Kita Mengerti Ketika Ngomong Dengan Orang Asing Sehingga Kitanya Nggak Salah Menyampaikan Pesan Dan Orang Yang Kita Ajak Ngobrol Juga Mengerti Gitu Oke Berikutnya Adalah Isi Pesan Nah Setelah Tadi Ngomongin Ini Kode Pesan Itu Tadi Sekarang Kita Ngomongin Ke Isi Pesan Isi Pesan Ini Adalah Materi Atau Bahan Yang Sudah Dipilih Oleh Sumber Atau Komunikator Untuk Menyatakan Maksudnya Maksudnya Ini Apa Bisa Berupa Informasi Atau Kesimpulan Atau Pertimbangannya Nah Pesan Ini Dalam Komunikasi Boleh Sama Tapi Untuk Halayak Yang Berbeda Strukturnya Atau Cara Penyampaiannya Itu Juga Harus Berbeda Misalnya Ngomongin Soal KB Kita Ngomongin KB Ke Anak SD Sama Ke Orang Tuanya Itu Pasti Berbeda Donng Gak Mungkin Disamaratakan Kalau Ke Anak SD Mungkin Kita Dulu Misalnya Adik-adik Gimana Tinggal Di rumah Pasti Enak Kalau Misalnya Di Di